Intro Masyarakat dalam kehidupan sehari-hari tentu tidak terlepas dari kebutuhan pokok ketika sejumlah kebutuhan pangan mengalami kenaikan harga. Untuk itu, pemerintah Desa Tani Mulia, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat bekerjasama dengan pengusaha di Desa Tani Mulia adakan pasar murah agar masyarakat Desa Tani Mulia memperoleh bahan kebutuhan pangan dengan harga relatif terjangkau. Kegiatan tersebut diadakan di halaman kantor Desa Tani Mulia, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat minggu 19 Februari 2023. Dalam kegiatan ini juga turut hadir Babinsa Desa Tani Mulia, Serda Andriana. Beliau pun menapresiasi program Kepala Desa Tani Mulia yang langsung menyentuh kepada masyarakat. Warga masyarakat Desa Tani Mulia dapat mengurangi belanja keluar karena di sini berkali harga lebih standar. Dan saya juga terima kasih untuk Bapak Kades yang telah mengenakan kegiatan kegiatan ini, kemudahan ke depannya ada lagi. Kepala Desa Tani Mulia Lili Suhaili Batiar SIP menuturkan, kami mengadakan pasar sembako murah dengan komoditas terbanyak, sebanyak 1.500 sembako. Hal ini dilakukan untuk meringankan ekonomi warga masyarakat di tengah naiknya harga sembako yang kian melambung. Pemerintahan desa berkesajama dengan pengusaha yang ada di Tani Mulia, Raja Barokah dengan menggelar pasar murah yang terdiri dari minyak, gula, dan beras. Lebih lanjut, Lili menjelaskan program pasar murah ini terdiri dari minyak kemasan 1 liter dan 2 liter masing-masing seharga Rp14.000 dan Rp28.000, gula pasir Rp14.000 per kilo, dan beras Rp5.000 seharga Rp62.000. Masyarakat dapat membelinya dalam jumlah satuan maupun paket dalam jumlah terbatas agar semua warga bisa merasakan manfaat dari program ini. Ini persiapkan 1.500 bungkus, jadi pada hari ini sudah hampir separohnya. Ada diserbu oleh ibu-ibu yang lagi senam pagi, senam pagi itu yang hadir saja 150-an persatuan mangga atau per paket. Jadi kami himbau seandainya ada masyarakat yang berbelanya di batas, yaitu supaya membuat warga masyarakat kebagian semuanya. Selain itu, Kepala Desa Tani Mulya mengajak para UMKM Desa Tani Mulya di bawah binaan BUMDES untuk terus serta dalam kegiatan pasar murah. Dan diharapkan ke depannya program pasar ini terus diadakan, apalagi jelang Ramadan nanti dengan jumlah komoditas yang lebih banyak. Menjelang Ramadan karena Ramadan itu pasti harga-harga bahan pokok bakal melesat naik, jadi kami akan diadakan kembali pasar murah seperti ini. Terus lagi mungkin komoditinya akan kami tambah, bukan tiga macam, mungkin beberapa macam. Sementara itu, salah seorang pembeli sembako mengeluhkan kenaikan harga bahan pokok seperti beras. Dia pun sangat berterima kasih kepada pemerintah Desa Tani Mulya atas terselenggaranya program pasar murah di desanya. Terima kasih atas Bapak Soe Weli sebagai Kepala Desa. Saya terbantukan dengan adanya minyak di tamurah, Pak. Kami warga RWT7 beras, Pak. Dari Desa Tani Mulya, Kejamatan Ngamprah, Ica, Warta Jawa Barat mengabarkan.